Dalam operasi penegakan Surat Edaran Bupati Nunukan No. 4 Tahun 2021, didapati satu orang pengunjung positif COVID-19. Hasil itu berdasarkan rapi tes antigen yang dilakukan personel gabungan saat melaksanakan operasi. Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Nunukan, Huzaini, mengatakan, operasi yang dilakukan personel gabungan dari Polres Nunukan, Kodim 0911 Nunukan, Subden POM Nunukan, dan Dinas Kesehatan Nunukan ini menyasar pelaku usaha, warung makan, kafe, dan restoran sesuai dengan penegakan SE Bupati No. 4 Tahun 2021. Dari hasil operasi di sejumlah jalan protokol, setidaknya terdapat 26 sasaran yang terdiri dari warga, pengelola usaha, pengunjung kafe, warung makan, dan pengguna arus lalu lintas yang ditemukan tidak mematuhi SE Bupati tersebut. Dalam operasi tersebut juga dilakukan pengambilan sampel dan terdapat satu orang yang hasil swab antigennya positif. Terhadap satu orang yang dinyatakan reaktif tersebut, diperintahkan langsung melakukan isolasi mandiri di rumah selama 12 hari. Selama operasi dilakukan, personel mengimbau agar para pelaku usaha pengelola menaati SE Bupati Nunukan yang telah diedarkan, di mana jam operasional dilakukan hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya warung makan, kafe, dan restoran diperlakukan sistem take-away karena tidak diperkenankan melayani makan di tempat. Selanjutnya warung makan, kafe, dan restoran diperlakukan sistem take-away. Nomor 4 tahun 2001 tentang PKKM, pak, pembatasan pengatakan kegiatan masyarakat di malam hari, pak. Jadi, waktunya, pak, sampai jam 8 aja makan di tempat. Jam 8 ke atas, pelayanan, bungkus, pak. Riko Aditya melaporkan. Selamat menikmati!